Terima kasih telah menonton 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 Nama gue Omar, umur gue 20 tahun Nama gue Iba, umur gue 20 Nama gue Ido Grestio, umur gue 19 tahun Nama gue Desi, umur gue 19 tahun Nama gue Cindy, umur gue 18 tahun Nama saya Irvan Yose, umur 24 tahun Nama gue Nia, umur gue 19 tahun Nama gue Ferji, umurnya 19 tahun Nama gue Rinaldi Zulkarnain, umur gue 22 tahun Saya Salsabila, umur 19 tahun Nama gue Santi, umur gue 19 tahun Nama gue Rahel Claudia Teping, umur aku 19 tahun Nama gue Eugene, umur gue 23 Nama gue Yavi Zakaria, umur 19 tahun Nama gue Sarah, nama gue Nabila, umur gue 19 tahun Umur gue 20 tahun Pertanyaannya apa? Aduh Apa ya, gue mau ngomong apa ya Males banget ngomong sama dia sih Tunggu, tunggu, tunggu Ya Allah, lu masih ada Oh kalau gue ketemu mantan gue Yang gue sampaikan juga paling nanya kabar Kayak dulu tuh gue masih suka sama lu gitu Gue balikan, mungkin kalau bisa gue pacaran lagi sama dia gitu Eh, kok apa sih? Pengen banget disampaikan Wah, cewek gue ngeliat gue di gambarnya Kalau paling pengen disampaikan ya Eh, mungkin pengen kontekan lagi kayaknya sih ya Karena udah lama banget gak ada komunikasi Pengen banget Ngomong, paling say hi doang Karena gue udah gak punya hubungan lagi sama mantan gue Jadi yaudah, itu aja Sebisa mesin sih, sebisa mungkin Pura-pura ngeliat Wah, ada kesempatan sih Mau minta maaf aja Apa yang disampaikan ya, mantan pacar Apa yang disampaikan ya Mudah-mudahan yang disana dapet Gak ada kayak putusnya gak enak atau gimana Jadi ya panggil aja gitu Punya mantan yang berkesan apa enggak Punya sih Buat mantan pacar gue Semoga mendapatkan yang lebih baik dari gue Karena lo gak cocok banget buat gue Bakal minta balikan Karena masa lalunya parah Gitu deh pokoknya Nama anak muda mempermainkan cewe kan Gue gak bakal nyampein apa-apa sih Karena Ya mantan adalah mantan Waduh Belum ada mantan sih Gak ada yang pengen disampaikan semuanya Punya 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 Apaan ya Eh Apa Jangan Cemburuan Jangan gak ngargain orang Kalau mantan Ada Tidak, tapi dia udah punya cowok lain sih. Gue bakal nanya kabarnya aja sih kayak gimana, ngobrol-ngobrol aja kayak biasa. Say hello sih. Habis say hi, kalo mungkin ada waktu yang lebih, mungkin gue bakal minta maaf sama dia kalo gue dulu banyak salah banget sama dia. Salah gue ya gitu, mungkin gue dulu pas masih, kan SMA ya, mungkin masih rada-rada kasar lah, suka cuek juga. Terus ya pas putus juga kurang baik gitu. Ya pokoknya sukses aja deh hidupnya ya, semoga lebih senang dengan yang baru. Apalagi ya, pokoknya perbaikin diri deh, jangan kayak kemarin-kemarin sama kayak yang baru. Jangan bolak balik deh kalo emang gak mau balik. Hai, aku sekarang kuliah di BINUS, aku sekarang kuliah jurusan Marketing Communication. Emu sekarang apa kabar? Terima kasih ya untuk hari-hari yang pernah kita jalani bersama. Semoga di masa depan kita bisa bertemu lagi. Dan hari-hari kita menjadi lebih baik, kita bisa menjalin hubungan yang baik. Dan siapa tau nanti kita jadi rekan kerja kan siapa tau. Jadi jangan marah-marah, jangan jaga jarak. Ya biasa aja gitu. Karena nanti kan ke depannya siapa tau kita ketemu lagi. Who knows? Lapa gak ketemu kali atau gimana sekarang? Ini sih, hai. Apa ucapan, ya manggil nama lah. Pertama kan itu, dari situ ya ngobrol kayak biasa aja sih. Ya padahal cuma diem aja kali. Senyum aja, senyumin aja. Yang pengen banget disampein ke mantan pacar atau gebetan kayaknya gak ada deh. Soalnya udah gak penting gitu. Hehehe. 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 Gue gak pernah disakitin mantan, jadi paling nanya apa kabar. Iya. Tapi juga pasti bilang hai doang. Hai. Kalo gue sih, karena gue baru pasaran sekali, jadi gak terlalu berkesan ya. Soalnya ya cuma bentar juga pacarannya, jadi kalo lu gimana nih? Gue juga gak ada. Buat gue gak ada gebetan yang berkesan. Lu gak boleh sukses dari gue. Karena lu perempuan. Gue laki-laki. Buat mantan atau gebetan, gak susah ganteng. Ya kalo bisa kita jadi temen lah kalo udah putus. Selamat. Semoga rumah tangganya awet. Sampai kakek nenek. Punya mantan, punya gebetan yang berkesan sih. Ya semuanya berkesan. Cuma akhirnya aja emang yang gak enak. Mantan pacar gak ada nih. Karena gue pacaran baru sekali sampai sekarang. Cuman gebetan. Gebetan gue pernah ngejar sih sebelum-belumnya. Tapi gak dapet. Ya ibarat kata sih kalo kayak gitu lu harus bisa nemuin cowok yang lebih keren. Lebih ganteng. Lebih. Pasti buat lu. Lebih dari gue pastinya. Jangan sok kegantengan. Jangan gemit lo. Jangan aneh-aneh. Gue nyesel lo gak nerima gue. Buat gebetan, jangan munafik lah. Buat mantan gue, jangan jadi playboy ya. Gak peka banget sih lo. Mantan pacar. Mantan pacar ada sih yang berkesan banget. Jadi sama gebetan juga ada sih. Jadi kalo mantan dulu gara-gara gue 3 tahun. Terus tiba-tiba putus gara-gara waktu. Jadi sibuk-sibuk gitu kan. Kalo gebetan gara-gara gue kurang gercep aja sih. Jadi kebanyakan modus tapi gak kelak-kelak. Apa kematan pacar? Wah, selamat menemuh hidup baru kali ya. Dia mau nikah. Ya. Cewek sih bisa nungu-nya cuma nunggu doang kali ya. Jadi ya jalanin aja sih gimana dianya. Kalo dianya effort sih ya. Kalo masih bisa barengan ya kena. Enggak. Oke. Kalo untuk kemantan. Terima kasih ya. Iya. Enggak. Ya pokoknya terima kasih buat waktu-waktu yang indah dulu. Terus kalo untuk gebetan. Ya pokoknya ya gue dulu suka sama lo. Tapi maaf kalo gue gak keliatan suka sama lo. Iya. Gue lagi punya mantan. Sekarang dia lagi kuliah di Universitas Brawijaya. Jauh. Pengen ketemu sih. Gue pengen nyampein aja gue kangen sama lo. Sebenernya. Kalo ada kesempatan gue bakal nemuin lo. dong aku bakal banget. Amin. lias terima kasih ya. Americanwritten